Halo Sobat Petarung, kembali lagi di Radar Petarung Mimin kembali menemani kalian dengan rangkuman seputar informasi yang berdarah panas baru-baru ini mengenai dunia pertarungan Tapi sebelum mulai, ambil posisi nyaman Intro dulu bosku Setelah mengalahkan rival terbesarnya, Conor McGregor, dengan cara yang mengerikan Dustin Poirier mengarahkan pandangan dan fokusnya untuk menjadi juara UFC Bukan hal yang mengejutkan memang, bila menginginkan sabuk juara lebih dari apapun Mengingat ia merupakan salah satu pertarung di UFC yang harus melewati jalan panjang sebelum bisa menikmati sabuk juara untuk tersemat di pinggangnya Sama halnya dengan pertarung lain seperti Charles Oliveira dan Michael Bisping Yang memiliki rekor pertarungan terbanyak sebelum bisa mengklaim gelar juara Namun, The Diamond tampaknya tidak puas hanya dengan merebut satu gelar juara Dustin mengungkapkan bahwa ia memiliki rencana untuk menantang juara kelas Welter di masa depan karirnya Sebagai penantang teratas di kelas Lightweight, The Diamond diperkirakan akan menantang juara bertahan Charles Oliveira akhir tahun ini Meski sudah memiliki rencana yang pasti sejauh ini, berkembang beberapa spekulasi pertarungan yang akan dilakukan oleh The Diamond Dalam sebuah wawancara dengan jurnalis ESPN Laura Sanko Dustin Fourier ditanya apakah dia tertarik untuk mengejar status juara dengan menantang pemegang gelar kelas Welter Kamaru Usman Jika dia menang melawan Oliveira Sampai jumpa di ketua Kimaru Asegiuar kau ada yang kamu bertengah Seperti kassa Of course I would Murto-antesu. MerekaDie ladies, man Punya mislim Ya they are quería ber. Ya, będą I pasti bahkan REPENT IMAED Guys ini mungkin predef Terima kasih Ini bukan pertama kalinya kepindahan Dustin Poirier ke divisi Welterweight, diajukan sebagai sebuah spekulasi. Covington, mantan rekan setim Poirier sekaligus saingan beratnya, telah menantang The Diamond untuk pertarungan kelas Welter, demi menyelesaikan perseturuan pribadi mereka. Dalam sebuah wawancara dengan jurnalis MMA, James Link, Covington memberikan tantangan kepada Poirier untuk menaikkan berat badan dan menghadapinya. Chaos berkata, Aku hanya berharap, masalah kami harus diselesaikan di oktagon suatu hari nanti. Jika dia tidak, maka para penggemar akan tahu siapa ayahnya. Dan mereka tahu bahwa aku benar-benar ayah Parker, bukan Dustin yang menjadi ayah Parker. Ayah Parker, aku ayah Parker, dan aku suami si Jolie. Covington diperkirakan akan menantang juara kelas Welter kamar Usman, di acara utama UFC 268 pada bulan November. Jika dia berhasil melengsarkan The Nigerian Nightmare, dia mungkin akan mendapatkan keinginannya untuk melawan Poirier di kelas Welter. Hmm, skema yang keren. Pretty interesting. Tapi tentu Covington versus Poirier, sebagai laga titel shot kelas Welter tidak akan terjadi semudah itu saja. Mengingat kini kamar Usman tengah berada pada kondisi terbaiknya sebagai juara paling aktif di UFC. The Nigerian Nightmare telah menghabisi semua petarung di bawahnya. Namanya kini kian dekat dengan perdebatan greatest of all time di kelas Welter menyusul George Saint-Pierre. Sedangkan Colby yang berada di posisi top 1 contender, terbilang sebagai petarung yang paling sedikit menjalani pertandingan. Ia terakhir kali bertarung pada tahun 2020 dengan mengalahkan Tee Wood. Sedangkan pada pihak The Diamond, kita telah banyak mendengar kabar beberapa kemungkinan pertarungan yang akan ia lewati. Mulai dari pertarungan keempat kontra Conor McGregor, pertarungan melawan Nate Diaz, dan yang terakhir tentu saja perebutan gelar kelas ringan melawan Oliveira. Dan gue yakin, semua itu dapat dikatakan sebagai money fight. Waduh, pasti papi Dana lagi bingung nih. Mau masangin Dustin dengan siapa? Menurut kalian, siapa lawan yang paling masuk akal untuk The Diamond? Tulis tanggapan kalian di kolom komentar ya. Sebelum lanjut, Mimin ingin kembali mengingatkan untuk bergabung bersama fanspec radar petarung di Instagram dan Facebook. Cek aja linknya di kolom deskripsi. Selain itu, Mimin juga mengajak penonton setia radar petarung untuk berkontribusi terhadap upaya penyelamatan hutan tropis yang ada di Kalimantan sebagai salah satu paru-paru dunia dengan buat donasi di kitabisa.com Link tersebut kami sertakan di kolom deskripsi. Menurut Poirier, karena patah kaki yang dialami Meglegar berarti di kolom deskripsi. Dia tidak dapat melanjutkan latihan normal dalam waktu dekat. Pria Irlandia itu kehilangan akal. Dustin Poirier lebih lanjut menyatakan bahwa Meglegar mungkin tidak menerima kekalahan itu dengan baik. Itulah sebabnya, dia masih mencoba untuk mengejek The Diamond di setiap kesempatan yang ia dapatkan. Ya, peseteruan yang terjadi antara Dustin dan Connor di Twitter memang sangat intens. Dalam wawancara yang sangat lama dengan Laura Sanko, Dustin Poirier diminta untuk mengomentari pembicaraannya baru-baru ini dengan Meglegar di Twitter. Terima kasih telah menonton! Nidang menghantian katakanlah. Saya memadihkan pengaturan. Saya kisah berkontak. Saya kisah tidak hanya mencoba perhatian. Saya kisah untuk mempercayai keciliknya. Kisah tidak hanya mencoba, masalah dengan baik. Tekar tersebut mencoba. Kalau keciliknya, saya ada banyak sekali untuk mencoba. Saya mempercayai keciliknya. Saya melakukan penduduk di atas dan peri-baru ini, saya lihat sebuah keciliknya di dalam perlawan saya. Terima kasih telah menyaksikan video Radar Petaru Stay tuned